Halo teman-teman semua, balik lagi di channel miapcode pada seri Laravel pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sekarang kita sudah episode seratusan ya, seratus tujuh apa, ya sekitar segitulah ya. Untuk sekarang kita akan menambahkan page dari mycard. Ini kan mini cardnya sudah, di video sebelumnya sudah menambahkan page dari wishlist, kemudian untuk di video sekarang kita akan menambahkan untuk page dari mycard. Ketika di klik, ini masuk ya data cardnya, data yang pernah dimasukkan ke dalam card. Yang pertama disini masuk ke header karena posisinya di header ya teman-teman semua. Jadi teman-teman masuk ke resources, view, kemudian throne and body, disini ada header. Kemudian cari mycard, nah di sebelah sini kita buat rootnya dulu. Kita buat root, kita kasih saja nama mycard untuk rootnya, name rootnya ya. Kemudian kita buat rootingnya di dalam user prefix aja ya. Kita copy yang ini, kemudian paste aja disini, name-nya mycard untuk rootnya, kemudian name-nya tadi mycard ya. Sama dengan yang ini, apa yang di header. Ini dia, kita copy, masukkan ke dalam name rootnya. Untuk kontrolernya, kita buat kontrolernya, kita buat kontrolernya baru. Oke, kita buka dulu. Buka project filenya disini. Buka cmd, kemudian kita buat php, artisan, make controller. controller, name controller, name controller-nya kita masukkan ke user folder, kemudian card page controller. Ini untuk nama kontrolernya. Oke, udah berhasil dibuatkan. Ecek. Di mycontroller, di controller user. HTTP controller user, card page controller. Oke. Kemudian disini, di rootingnya, kita use dulu. Ya, kita use dulu. Tonton, jangan lupa, use dulu untuk card controllernya. Kita copy aja gini. Kita copy dari business controller, paste disini. Kemudian name controllernya, kita use disini. Oke, selesai. Baru ini bisa dipakai di routing, dalam routingnya ya. Ini, arahkan ke card controller. Untuk namenya, saya buat aja mycard. Get mycard. Gitu aja. Kemudian kita buat metode di dalam card controller. Public. Public function. Get mycard. Atau, mycard aja deh ya. Mycard. Kita copy. Untuk ini, kita return. Ke view. Ke... On end. On end. Kemudian, kita buat dulu view-nya disini. Di dalam view front end, kita buat new folder dengan nama mycard. Kemudian, di dalam folder mycard. Kita buat, disini view card. View underscore card. View underscore mycard. Dot blade. Dot php. Oke. View underscore mycard. Nah, tinggal disini kita arahkan di controller-nya. Ke folder mycard. Kemudian, file-nya. Tadi, view underscore mycard. Udah. View underscore mycard. Nah, di dalam view underscore mycard. Ini untuk isinya, kita ambil aja dari wishlist view. Kita buka wishlist view. Kita copy semua. Control-C. Pas dari sini. Oke, selesai. Tinggal ganti menjadi mycard page. Ini mycard. Oke, ini mycard. Nah, ini masih get ke wishlist ya. Untuk ID-nya. Kita coba save all dulu. Kemudian, kita coba refresh. kemudian, kita klik coba mycard. Nah, ini udah masuk ke page mycard. Cuman, isinya ini wishlist ya. Isinya ini wishlist. Bukan mycard. Ini isinya, kalau mycard yang ini, yang 2 ya. Baru kita isi 2. Di minicard. Nah, harusnya menampilkan produk yang ini. Yang didisplay dari minicard. Masuk ke mycard. Oke, sekarang. View-nya udah ke load nih. Tinggal data produknya. Belum sesuai. Baik lagi ke codingannya. Di sini masuk ke view mycard ya, teman-teman semua. Di sini, untuk ID-nya kita ubah menjadi get mycard. Nah, ini otomatis, kalau save all, bakal hilang nih. Karena kita belum buat function-nya. Ya. Oke, nah ini kosong. Kita buat sekarang function-nya ya. Untuk get si ID. Si get mycard ini. Posisinya, kita masuk ke main master. Main master, semuanya ada di sini ya. Kita scroll ke bawah aja. Di sini, kita buat misalkan get data mycard. Kemudian, end data mycard. Nah, untuk isinya, kita ambil aja dulu semuanya di get data wishlist. Di wishlist ini kita ambil semua. Kita copy aja. Kemudian masukkan ke block data mycard. Nah, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada get wishlist. Kita ganti Aja, menjadi Function-nya menjadi card aja gitu ya. Card Terus dia Type-nya get User Diarahkan ke get Mycard Product Kemudian Untuk value-nya ini Biarkan dulu Ya. Kita copy aja dulu ini function-nya. Kita copy. Kita ganti di sini. Pasti di sini. Nah, kemudian untuk id-nya Kita sesuaikan dengan view dari mycard. Ini view wishlist. Kita hapus dulu. Kita close dulu. Nah, ini id get mycard. Kita masukkan ke dalam id yang akan kita Buat di dalam function si card ajaknya ya. Kita paste di sini. Ini get mycard. Nah, isinya ini Belum masih belum bisa dipakai Karena datanya belum kita buat di dalam Kontrollernya ya. Sekarang kita buat dulu Routing-nya. Kita buat routing-nya di dalam web route. Kita copy aja ini. Kemudian untuk route-nya Mainmaster. Nah, ini Kita copy. Nah, user-nya nggak diambil Karena prefix-nya udah ada di sini user. Jadi kita ambil belakangnya. Get mycard product. Kemudian diarahkan ke card controller. Card page controller. Kemudian untuk name metode-nya Get mycard gitu ya. Nah, sekarang kita buat metode-nya nih. Di dalam card controller. Kita buat public function. Get mycard. Kemudian untuk isinya kita ambil aja di Card controller. Front end card controller. Kemudian kita ambil di Function dari Admini card. Kita copy aja ini semua. Kita copy. Kemudian masukkan ke dalam Card page controller. Pas di sini. Di dalam get mycard-nya. Nah, ini Dan ini sebenarnya tinggal kita Response yang kita ambil Berdasarkan key. Oke, response. Kemudian key. Oke. Di sini teman-teman balik lagi ke mainmaster. Nah, di sini Lihat di sini. Kita akan ngambil data card content-nya ya. Card content. Nah, di sini di dalam Each-nya. Tambahkan card content-nya. Response. Kemudian card content. Kemudian ini value. Nah, ini untuk ngambil gambarnya. Di sini kan ngambil image source-nya ya. Kita lihat di Card controller nih. Nah, untuk ngambil gambar. Nah, karena kita sudah ngambil card content ya. Di dalam card. Model card juga. Nah, di sini key-nya ini nih. Untuk ngambil si image. Berarti masuk dulu ke option. Kemudian image. Oke. Di sini copy option. Kemudian mainmaster. Di sini value. Kemudian option. Kemudian ambil image-nya. Nah, untuk Name-nya. Berarti value. Name. Nah, ini yang diambil. Terus untuk discount price-nya. Kita hapus aja deh. Kita hapus ini. Kemudian di sini kita buat. Value. Kita ngambil price. Oke. Nah, untuk button ini kita hapus. Oke. Kita coba save all dulu. Save all. Kita coba refresh. Oke. Nah, ini masih gak muncul ya. Get my card product. Yes, sorry. Kita coba lihat di controller-nya. Card product kita. Nah, di sini belum kita use. Si card-nya ya. Kita use dulu. Masukkan ke dalam class. Card page controller. Kemudian kita coba save all lagi. Kita refresh. Nah, ini udah muncul teman-teman semua. Kita lihat. Oke. Oke. Selana. Kemudian follow search. Ini sama dengan data yang ada di minicart. Selana. Follow search. Kita coba masukkan. Satu barang lagi ya. Kita add to card. Saya akan add to card. Misalkan yang printer. Data berhasil ditambahkan ke ranjang. Kita lihat di minicart. Ini udah ada. Kita lihat di my card. Sip. Beratanya udah masuk ya, teman-teman semua. Nah, untuk di video kali ini cukupan terus sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan menambahkan. Menyempurnakan page dari my card ini. Untuk ditambahkan. Misalkan. Warnanya. Size-nya. Kita akan tampilkan. Kemudian kalkulasi dari. Kuantili dan juga. Pricing-nya. Oke, teman-teman semua. Semoga bisa mengikutinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.